Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Obravan Java yang dipersembahkan oleh... Aduh, hari ini senang banget dah. Pokoknya, poin gue nambah terus, orderan banyak. Alhamdulillah. Hei, bro. Hah? Ntar-tar, mohon maaf. Kau pegang HP kayak begini, kan kita pada pakai smartphone. Tuh, maaf. Gue ini buat cari kerjaan. Gue mau buat refreshing nih, lagi main game gue. Kenapa? Nah, ini cara daftar. Aku tuh kan baru hari ini nih, udah jadi ojek. Tapi nggak bisa, aku nggak ada yang pesan. Eh, mendingan kamu di rumah aja. Kenapa? Kenapa di rumah? Tungguin anak-anak kita. Aduh, udah biar enak. Kalau aku jadi kamu, biar aku yang kerja lah. Kamu di rumah aja. Jangan, aku lagi sedih, Pak. Ya Allah, jangan gitu dong. Ihhh. Ihhh. Apa-apa? Harusnya sama dia, kamu lagi sedih. Ihhh. Lagi sedih banget. Hah? Iya. Kenapa kamu sedih? Mas, aku lagi sayang-sayangnya ditinggalin. Ihhh. Ya Allah. Tapi, kamu tenang aja, kamu berada di tempat yang tepat. Karena ketika kamu lagi sedih, bahu ini siap untuk tempat kamu bersandar. Sini. Ihhh. Oh, tenang. Nih. Nih. Pak, di mana-mana motor di naik? Bagian si Acong, ngasih motor. Motornya bangadul. Buat juga ngaga tuh motor. Eh, Gilang. Hah? Di skrip gak ada pegang-pegangan ya. Di apaan sih, Billy? Orang cuma profesionalitas. Kok lu gitu banget sih? Enggak, gak ada pegang-pegangan ya. Enggak, sekarang gua tanya. Kalau ada wanita bersedih di dekat lu, Apa yang akan lu lakukan? Menghibur? Menghibur? Iya, menghibur. Terus bersandar di pundak gue. Iya, berarti pacar dong. Iya, tapi lu bukan siapa-siapa. Kalau dia dulu kan pernah ada di hati gue. Aku sempat denger ya, mohon maaf ya. Tadi aku sempat denger katanya, Kamu lagi sayang-sayangnya ditinggalin sama siapa. Mana cowoknya? Bilang sama aku. Kamu ngapain di sini kok kamu? Ngapain ada lagi di hidup aku? Oh! Oh! Aduh! 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 Ini kepala. Ya, bau bongkongnya. Oh! Ini kita bisa. Hah? Saya melindungi. Tuh. Melindungi apa? Melindungi kamu. Dari? Seperti... Ngomong-ngomong nomor HP-nya berapa? Kalo... Kalo kita dapet orderan kan? Kalo pas buka dari jaket. Kalo mojo-kojo kan keren ya? Wih, pilih handphonenya keren. Bagus. Handphonenya keren juga sama smartphone juga tuh. Wih, dapet orderan. Kauin nambah. Bener. Pas dibuka, ya ulekan sambel. Engga, bentar dulu. Lu dari tadi marah-marah kenapa sih lu cemburu? Engga, lu ngap... Gue tanya gini ya. Lu ngapain orang tua berduaan terus sama orang yang pernah... Pernah apa? Ya gini, maksudnya... Lu nyesel berarti ganti. Eh kamu jangan banyak ngomong lagi. Ada penyesalan. Mukanya pada ngojek, malah pada ngumpul lagi. Eh? Bapak sedih apa? Bos. Ini kita kan lah. Ini kita ngobrol. Saya juragan ojek. Kalian nyetornya sama saya. Bos mana sih? Bos kita. Saya gantiin temen sih soalnya. Ini pak, ini cewek dulu pernah saya deketin. Lagi sayang-sayangnya saya ditinggalin. Tiba-tiba ini cewek berarti ninggalin saya gara-gara dua orang ini pak. Engga, enggak, enggak. Kamu yang ninggalin aku. Aku udah capek-capek masakin buat sayur kamu. Udah capek-capek masakin buat sahur? Iya. Pas bulan puasa? Iya. Gak diajak turun? Iya. Gak dia kenalin ke temen-temennya. Bilih sah putra. Kamu yang ninggalin dia. Udah dimasakin tiap hari. Syuting ditemenin. Lagian kenapa lu gak mau ngenalin ke kita sih, Bil? Lu malu. Cewek secantik ini aja malu lu ngenalin. Sorry. Gua gak pernah malu ketika berdampingan sama dia. Ada juga gua bangga berdampingan sama Devina Kirana sah putra. Tapi gak pernah diketalin. Tapi gak pernah diketalin. Tapi gak pernah diketalin. Apa dia ini ya? Ditaruh di apartemen terus. Wah. 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 Loh, naruh aja dia. Di apartemen tapi kan itu mahal. Aduh. Menaruh aja di apartemen emang dia purnicur. Aduh. Aduh. Pak Gide omongin taruh aja di apartemen Devina. Aduh. Enggak maksudnya. Memang dia kan tinggali di apartemen. Iya tau. Gua juga tau. Iya. Yaudah. Hei kamu kenapa? Mana kenapa sekarang setoran kamu sedikit? Aduh mohon maaf pak. Tapi emang lagi sepi orderan sekarang tuh. Kondisinya lagi begini pak. Lu sepi-sepi lu narik di kuburan. Kamu kenapa? Lesu aja gak pernah semangat ngejek. Soalnya saya baru mempelajari aplikasinya pak. Saya gantiin temen pak. Sekarang sih dapet temen handphonenya gini pak. Eh. Pahamnya gak berdua mikro gak dapet order pak. Handphonenya. Handphonenya gak ada layarnya. Sekarang displaynya. Ini gak ada layarnya. Lu juga kemana aja setoran? Pak. Aku domilin sama bos. Aku nih pak. Oh gak apa-apa. Gak masalah. Gak masalah. Mau domilin juga gak masalah. Kalau mau dipecat juga pecat aja. Gak masalah. Saya emang. Ya kerja jadi tukang OJ karena. Seneng aja gitu loh. Bapak. Saya mau tanya. Kenapa? Bapak ngomongnya. Tanya lu kenapa? Kenapa saya nanya. Kamu kenapa? Karena kita mau main. Kenapa challenge. Oh. Kenapa eh kenapa. Oke. Ya. Sekarang saya manya. Kalau kenapa challenge itu. Depannya harus ada kata kenapa. Oh. Kenapa. Air sama minyak gak bisa bersatu. Kenapa. Karena gak direstuin sama bapak gue. Iya. Kenapa gajah gak bisa terbang. Kenapa. Karena gue glandulin. Kenapa api rasanya panas. Kenapa. Karena gue marahin. Kenapa kipas angin nengoknya ke kiri ke kanan. Kenapa. Kenapa. Karena dia mau nyebrang. Kenapa. Aku punya. Aku punya. Kamu apa. Kenapa kamu tinggalin aku. Dia nanya. Kenapa challenge dia nanya. Kenapa kamu tinggalin aku. Sekali lagi yang paling keras kamu ngomong. Oke. Kenapa kamu tinggalin aku. Karena. Kenapa. Kenapa gunung meletus. Kenapa. Kenapa. Karena saya tiup. Kenapa. Kenapa. Jakarta panas. Karena. Karena gue komporin. Kenapa. Ini gak habis habis. Kenapa. Ya udahlah habis banget. Eh Bina. Ya. Sekarang kamu mau aku ajak. Ke dealer kamu pilih motor apa yang kamu mau ya. Kenapa dia ajak ke dealer. Kenapa. Kenapa. Kan saya tanya. Yuk. Yuk kita kesan aja. Sosokan beli motor. Aduh. Aduh ini pertanyaan saya nih. Kenapa. Hari ini. badan saya lesu banget. Jadi gak semangat mau narik. Ayo. Semangat dong Pak. Masa lesu. Mas Pardo kan butuh minuman nih. Yang meningkatkan daya tahan tubuh. Nih. Biar lebih semangat lagi. Bang Billy punya rahasianya. Apa Billy. Ya. Jadi tenang. Untuk Mas Pardo. Minuman tubuh menurun. Cobain. Minuman ekstrak temulawak yang bervitamin. Yang mana. Ini nih nih. Herbal Ice Ekstrak Temulawak. Herbal Ice. Minum Herbal Ice. Minuman ekstrak temulawak yang alami. Herbal Ice. Minum Herbal Ice. Ekstrak temulawak yang alami. Sehat itu istimewa. Mas Pardo. Minuman ini yang bikin badan gue itu tetap bugar. Jadi meskipun aktivitas lagi padat. Herbal Ice ini selalu jadi minuman favorit gue. Sehat itu istimewa. Oh pantesan. Jatuh shooting lu pada tiap hari. Tapi badannya tetap sehat. Ya. Emang istimewanya apa minumin ini? Herbal Ice ini terbuat dari ekstrak temulawak alami. Plus vitamin C. Dan vitamin B kompleks. Gak hanya itu aja. Herbal Ice ini juga aman dikonsumsi tiap hari. Soalnya terbuat dari bahan alami. Yang bikin tubuh kita selalu sehat dan bugar. Oh Mas Pardo udah jelasin semuanya sama temen Bang Vili. Udah kalau gitu bro. Langsung aja buatin. Biar Mas Pardo nih badannya. Biar tambah fit dan bersemangat. Saya coba deh. Oke deh kalau gitu. Oke. Caranya itu gampang sekali. Jadi gunting saset herbal ice nya. Terus. Nah setelah itu masukkan ke dalam gelas. Tuh. Kemudian langsung tuang air secukupnya. Lalu setelah itu kita aduk. Nih. Dan setelah diaduk. Kita kasih batu es nya. Nih. Kita lihat sama-sama nih. Ada endapan ekstrak temulawaknya. Tuh ya kan. Cobain nih Mas Pardo. Punya gue mana? Tenang. Untuk Bang Vili juga akan kita segera siapkan. Oke. Di sebelah sana Bang Vili tuh. Gue yang ambil? Yes. Oke. Terima kasih Bang Vili. Terima kasih Bang Vili. Aku yang ini ya. Ya. Oke. Nah ini juga aku mau kasih tau. Sekarang herbal ice ada rasa baru loh. Rasa anggur. Ini kayak yang aku pegang ini. Yaudah kalau gitu kita minum ya. Sama-sama ya. Herbal ice nya ya. Dapak Mas Pardo dulu deh. Yuk. Yuk. Ini mantep banget. Badan langsung seger. Udah gitu. Herbal ice ini bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Agar selalu fit dan tidak gampang lesu. Bener banget Mas Pardo. Apalagi dalam kondisi buat yang lagi gak karuan kayak gini nih. Harus banyak minum nih. Herbal ice. Tujuh Bil. Eh bentar deh. Herbal ice bisa dibeli dimana ini? Kalau saya mau beli ini. Terus. Saya mau borong nih buat orang di rumah ini. Oh. Herbal ice ini bisa dibeli di Marifood Official Shop. Di Shopee dan Tokopedia. Dan juga toko-toko terdekat kesayangan kamu. Sama ada info nih buat para pedagang minuman sedu. Bungkus kosongnya jangan dibuang ya. Bungkus kosong Herbal ice ini bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik loh. Dan untuk info lebih lanjut bisa hubungi call center via SMS. Di 0812 2999 111. Oke. Oke. Sekarang waktu yang kita bagi-bagi hadiah ya. Oke. Jadi untuk pemirsa silahkan telepon ke nomor di bawah ini. Lalu kita bilang Herbal Ice Extract Temulawak. Energi Herbal Alami. Jawabannya adalah. Sehat itu istimewa. Baik. Herbal Ice Extract Temulawak Energi Herbal Alami. Sehat itu istimewa. Ya. Dari siapa gimana? Doni di Sumatera Barat. Doni di Sumatera Barat. Untuk mendapatkan 2 juta rupiah silahkan simak pertanyaan dari Billy. Oke. Simak pertanyaan dari Gilang. No. Herbal Ice ini terbuat dari. A. Extract Temulawak Alami plus Vitamin C dan Vitamin B Kompleks. B. Extract Kulikuler Pelajaran Sekolah. A. Extract Temulawak Alami plus Vitamin C dan Vitamin B Kompleks. 2 juta rupiah. Yeay. Selamat. 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Herbal Ice. Herbal Ice Extract Temulawak Energi Herbal Alami. Sehat itu istimewa. Herbal Ice Minum Herbal Ice Extract Temulawak Alami. Herbal Ice Minum Herbal Ice Extract Temulawak Alami. Herbal Ice Bet. Konten Lajaran Sekolah 5 Natal Kulikuler Pelajaran Sehat itu istimewa. Herbal Ice Minum Herbal Ice Extract Temulawak Alami. Herbal Ice Minum Herbal Ice Extract Temulawak Alami. Herbal Ice non kebolluk levant Michael haimal dorasi propia communication ber hvis Baru saja Anda seksikan Opera Vanjava Yang dipersembahkan oleh